Halo hai semuanya, oke kali ini aku bakal kasih kalian tutorial lagu Sampai Jadi Debu dari Banda Neira, versi gitarnya. Kita disini pake tuning standar. Seperti biasa, aku bakal bikin jadi dua bagian. Bagian pertama, aku bakal mainin semua ransomwarenya dari awal sampe akhir dengan tempo yang agak lebih lambat. Setelah itu, aku bakal bikin breakdownnya dengan tempo yang lebih lambat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, ini kita main di fret 3, bentuk chordnya kayak gini. Terus nanti di yang kelingking itu kita bakal ada dilepas. Jadi nanti di salah satu itu bakal ada yang di open string. Jadi kayak gini. Ulangi lagi. Open. Next, ini kita main di fret 2, chordnya kayak gini. Petikannya kayak gini, kita main di 6, 3, 2, 1. Kayak gini. Terus, ini kita main di fret 2, chordnya kayak gini. Tapi buat yang pertama, kita main di sini doang. Terus langsung masuk ke chord ini. Pola petikannya 6, 3, 2, 1. Jadi kayak gini, tapi gak apa-apa langsung aja dipencet chordnya kayak gini. Jadi kayak gini. Setelah tadi kayak gini. Terus nanti kita pencet di sini, di fret keempat, di sinar 1. Terus nanti kita slide ke fret ke 7, terus ke fret 9. Jadi dari fret 4, kalian cuma petik sekali, terus nanti tinggal di slide-slide. Jadi kayak gini. Next, dari slide, mundur, masuk ke chord ini. Kita mainnya dimulai dari fret 2. Bentuk chordnya kayak gini. Pola petikannya kita ambil bass dari 4, 4, 3, 2, 1. Kayak gini. Setelah itu, kita main di fret 7. Pola petikan ada di 5, 3, 2. Terus pertama kita open string, yang 3, 2-nya. Setelah itu kita pencet. Nanti mundur, terus kita slide mundur lagi ke sini. Terus yang tadi akhirnya di sini. Terus kita masuk ke sini, chord Fis minor. Pola petikannya ada di 6, 4, 3, 2. Kayak gini. Nah, terus tadi dari Fis minor 7 ini, nanti kita lanjut ke B minor 7. Nanti ada penyambungnya di open string di senar 1. Kayak gini. Bagian terakhir, kita main di fret 2. Buat pola petikan yang pertama kita main di 6, 6, 3, 2, 1. Terus nanti ada di 5, 5, 4, 3, 2. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga tutorialnya membantu. Semoga tutorialnya bermanfaat. Semoga kalian bisa ngikutin. Kalau kalian punya kritik dan saran, bisa tulis di komen. Juga mungkin kalian punya ada intro-intro menarik yang bisa aku pelajarin. Yang nanti bisa aku kasih tutorialnya ke kalian. Bisa kalian juga tulis di komen. Semangat terus. Semangat belajarnya. Latihan terus. Kalau kalian semangat, kalian pasti bisa kok. Dadah! Juga juga kalian teman itu. Terima kasih.